Halo semuanya, 3BodyProblem merupakan serial Netflix yang diadaptasi dari sebuah novel. Serial ini menceritakan saat zaman revolusi China, Ye Wenji yang bergabung di militer dalam proyek mengirim sinyal ke luar planet untuk mendapatkan balasan dari alien yang mana nantinya alien ini akan datang ke bumi. Serial ini memiliki 2 alur, alur saat proses pemanggilan alien dan alur saat alien sedang on the way ke bumi. Jangan harap serial ini akan mempunyai action yang banyak atau invasi alien karena serial ini lebih menceritakan cara pencegahan alien yang datang ke bumi 400 tahun lagi. Yap, masih 400 tahun lagi buat aliennya datang ke bumi. Secara cerita ini serial menarik karena banyak misterinya yang berkaitan dengan fisika. Cara alien yang menyerang sebelum datang juga cukup disturbing ya, yang mana mereka membunuh para ilmuwan agar kehilmuan manusia itu tidak berkembang. Jadi saat alien ras ini datang, manusia gak bisa melawan balik. Malahan ada penyembah aliennya yang disebut sama penyembahnya itu Tuhan. Jadi dianggap Tuhan yang akan menyelamatkan ras manusia. Cara mereka membuka misterinya tuh satu persatu tuh juga gak terburu-buru, jadi kita disuruh nikmatin aja dulu apa yang terjadi, pengerian yang terjadi. Background cerita dari kenapa karakter Ye Wenji menganggil aliennya, padahal udah diperingatin sama aliennya tuh jangan balas pesan si alien. Terus asal-usul ceritain planet aliennya juga unik. Pokoknya secara background story ini jelas semua. Cara nyeritainnya tuh pake kayak alat VR, yang asal-usul planet alien ya, cuman gak ada tombol power atau buat ngecasnya. Kalo di film lain kan rata-rata alien main dateng aja kan, tanpa dijelasin secara rinci kenapa gitu. Disini dijelaskan secara detail mungkin dengan bumbu-bumbu fisika. Ya, serial ini memang penuh soal-soal fisika karena fokus utamanya karakternya ada di para ilmuwan. Jadi sepanjang episode bakal denger istilah fisika yang mungkin ada beberapa kata atau makna bikin bingung. Secara karakter semuanya ada impactfulnya di serialnya ya. Lalu ada konflik yang rada bosenin sih buat gue kayak soal romancenya. Sama salah satu karakter kena kanker, cuman ternyata di menjelang episode terakhir cerita sampingan yang kanker ini ada masuk ke benang merahnya. Ada juga beberapa adegan yang ada gorenya. Jadi kalo yang gak suka sama darahnya ya hati-hati aja ya. Karena di salah satu episode, gue lupa episode berapa ya, ada nunjukin manusia terbelah jadi beberapa bagian. Di sebuah kapal yang isinya ada anak kecil, tapi tenang aja bagian anak kecilnya itu gak diliatin. Cuman orang dewasanya aja yang diliatin kepotong-potong. Ngeliat adegan ini jadi keinget film kapal hantu yang satu kapal kena tali kawat. Gue lupa nama filmnya, tapi ada skip-shipnya lah pokoknya. Mungkin yang gue sayangkan dari serial ini kenapa cerita bagian penyembah alien ini di pertengahan episode jadi kurang. Padahal saat masyarakat udah dikasih tau kalo ada alien datang yang mau menyembah alien ini tambah banyak. Tapi gak ditunjukin secara detail, gak seperti di episode sebelumnya. Yang mungkin kalo di season keduanya ada, bakal diliatin. Secara garis besar, serial ini recommended banget buat ditonton. Meskipun banyak dialognya, tapi gue jamin gak bosenin ya. Paling cuman bikin pusing aja dengan istilah fisika-fisikanya. So, itu saja review dari gue. Terima kasih bagian sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Gue Rakis, signing out. Sub indo by broth3rmax